Nama gue Zaki and welcome Oke jadi seperti kita tau latar tempat dari Hello Quest adalah taman bermain Golden Apple atau yang biasa disebut Golden Apple Amish Bean Park Nah jadi seperti apakah sejarah taman bermain ini sebelum menjadi taman bermain yang ditinggalkan Karena kita tau banyak tempat-tempat misterius di Hello Neighbor Universe dan salah satunya taman bermain ini Oke sebelum lanjut bagi kalian yang belum cuci tangan, cuci tangan dulu abis itu silahkan subscribe channel ini Untuk selalu mendapat notifikasi video tentang misteri secret neighbor maupun Hell of Guest So langsung aja check it out Oke jadi kita akan bahas mengenai tempat yang satu ini Taman bermain ini bernama Golden Apple Amish Bean Park Mungkin jika kalian pemain Hello Neighbor pasti kalian tidak asing dengan nama Golden Apple Ya asal usul nama Golden Apple pertama kali muncul di Hello Neighbor Alpha 4 Yang berupa Golden Apple Supermarket dan buah Golden Apple itu sendiri yang ada di rumah om Kalau menurut teori gue sendiri Golden Apple ini adalah nama sebuah perusahaan yang berbisnis di kota kecil Ravenbrooks Makanya ada Golden Apple Supermarket dan taman bermain Golden Apple Nah asal usul taman bermain Golden Apple ini sebenarnya ada di novel Hello Neighbor Tetapi karena gak semua orang mempunyai novelnya disini gue akan mencoba bahas secara garis besarnya saja Seperti yang kita tahu om peterson dulunya berprofesi sebagai pembuatan rancangan taman bermain yang sangat terkenal Makanya jangan heran jika di Hello Neighbor Alpha 3 sampai Hello Neighbor X3 Full Game Rumah om itu gede banget Ya walaupun itu hanya sebatas mimpi dari siniki saja Tapi itu sedikit menjelaskan bahwa om adalah seorang ahli rancangan taman bermain Oke lanjut Pada saat itu om sangat dikagumi banyak orang Bahkan banyak proyeksi om di luar negeri yang berhasil Tetapi pada masa kejayaan si om sebagai ahli pembuat rancangan Ada saja yang menghalangi karir si om Karena ada suatu kejadian di luar negeri Pada saat itu si om membuat salah satu rancangan taman bermain di salah satu negara tersebut Ternyata pengelola taman bermain tersebut sepertinya salah langkah Dalam membuat arsitektur taman bermain yang menyebabkan kerugian besar Dan melampiaskan kesalahan itu ke si om peterson Ya karena dia yang membuat rancangan taman bermain tersebut Om peterson merasa dicurangi dan dia membawa kasus ini karena hukum Tapi sayang Apa daya si om yang malah kalah dan harus membayar semua kerugian dari taman bermain tersebut Dari saat itu keluarga si om mengalami kerugian yang sangat besar Dan juga mengalami krisis ekonomi Karena harus membayar kerugian dari taman bermain tersebut Pada saat itu juga om peterson tidak memiliki pekerjaan apa-apa Karena telah dicap gagal dalam membuat rancangan taman bermain Dan para perusahaan taman bermain pun tidak mau memakai jasa si om lagi Keluarga om peterson saat itu sedang terpuruk ekonomi Untung saja di saat krisis Perusahaan golden apple kabarnya ingin membuat taman bermain Di kota raven brooks ini Mendengar hal itu Om peterson menawarkan diri dan diterima Untuk membuat rancangan Taman bermain golden apple Pihak golden apple juga tidak keberatan Kalau si om yang mengerjakan proyek taman bermainnya Karena mereka tahu Si om memiliki pengalaman lebih dibanding yang lain Tanpa mengulur waktu lagi Si om peterson kembali bekerja di rumahnya Untuk segera membuat rancangan Taman bermain golden apple Siang dan malam si om Lalui dengan memikirkan konsep dari golden apple amusement park Melihat hal itu Aaron peterson selaku anak laki-laki dari si om Cemas akan keadaan si om Dan dia tahu ini gak bakal berjalan dengan baik Beberapa bulan berlalu Akhirnya konsep taman bermain golden apple Sudah selesai Dan siap untuk dibangun Dalam masa pengerjaan taman bermain Tidak mengalami kendala sedikit pun Sampai akhirnya Taman bermain golden apple Selesai dibuat Dan siap untuk dibuka Secara umum Pada saat itu juga Ekonomi dari keluarga si om Sudah membaik Hari pertama taman bermain golden apple dibuka Si om bersama keluarganya Mencoba untuk pergi berlibur Ke taman bermain golden apple Untuk pertama kalinya Ini terbukti di film reels Yang ada di secret table Kalian bisa lihat cuplikan ini Pada saat itu Tidak terjadi hal-hal yang aneh Sampai pada akhirnya Teman keluarga om peterson Yaitu Lucy Pergi ke golden apple amusement park Awalnya Lucy hanya ingin berlibur saja Di sana Tapi masih berkata lain Pada saat Lucy menaiki roller coaster Di golden apple amusement park Lucy meninggal Karena ada kesalahan pengaman Sebelum menaiki roller coaster Mengakibatkan Lucy keluar dari rel Dan meninggal Akibat insiden ini Perusahaan golden apple Mengalami kerugian finansial Dan sampai pada akhirnya Taman bermain ini harus tutup Tidak sampai disitu Warga sekitar marah Dan merusak semua properti Dari taman bermain tersebut Dan pada saat itu juga Kasus dari kematian Lucy diusut Dan om peterson pun Dituding Bersalah karena tidak bisa membuat konsep keselamatan Dalam rencangannya Untuk taman bermain golden apple Berita Lucy meninggal viral Dan berita penangkapan si om juga Dari saat itu Rumah om dibakar habis Karena kemarahan dari warga sekitar Dan memaksa om harus pergi Dari kota tersebut Ini terbukti di salah satu Cutscene hello neighbor egg 3 Dan teaser hello quest di twitter Kalian bisa lihat cuplikan ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semenjak isiden hari itu Om peterson tidak diketahui Pergi kemana Dike Gersowitz selaku teman dari Om peterson dan Casey Clark Yang bekerja Sebagai satpam taman bermain golden apple Melihat hal yang tidak biasa Saat mereka bekerja Di taman bermain Yang sudah ditinggalkan Terlihat sosok yang memakai kosum gagak Yang berkeliaran Di taman bermain Yang sudah ditinggalkan ini Pasti kalian tahu Apa artinya kan Ya Om peterson Selaku gagak di hello quest Pindah ke Abundant golden apple Amusement park Mungkin Karena dia sudah dicap Sebagai penjahat Dan tidak lagi Meliki uang Untuk dijadikan tempat Bernaung Akhirnya Om peterson Pindah ke taman bermain ini Karena tempat inilah Yang dapat Dia tinggali Satu-satunya Dan mulai dari sini Misery hello quest Akan terus berlanjut Kita akan tunggu Berita lebih lanjut Mengenai nasib si om Kedepannya Seperti apa Dari Hello quest Yo update Maupun dari pihak Tiny Will sendiri Oke jadi Gimana video kali ini Tulis pendapat dan teori Kalian di kolom komentar Dan Tetap di rumah aja Nama gue Zaki And Bye Sampai jumpa Sampai jumpa